Penembakan di Cengkarang tewaskan tiga orang, pelaku oknum polisi. Penembakan terjadi di RMKV Cengkarang, Jakarta Barat pada Kamis 25 Februari pukul 4.30 pagi. CS merupakan anggota Polsek Kalideres. Padahal pun tiga korban meninggal dunia, anggota TNI AD atau Keamanan RMKV Sinurat, Barboy Ferry South Simanjunta, dan kasir RMKV Manik. Kejadian ini bermula saat pelaku bersama temannya bernama Peggy memesan minuman di RMKV sekitar pukul 2 dini hari. Ketika pelaku ditagih bayaran Rp3.335.000, namun pelaku tidak mau membayar. Setelah terjadi cekcok, pelaku mengeluarkan senjata api dan ditembakkan kepada tiga korban secara bergantian. Sehingga saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Terima kasih telah menonton!